Intro Ya terima kasih smart listener Anda masih bersama kami dalam bincang Ramadan Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2020 Atau bertempatan pada 27 Ramadan 1441 Hijriah Dan kita masih bersama Ustadz Andi Irawan Membahas mengenai tolak ukur keberhasilan Ramadan Ustadz Andi di segmen Sebelumnya tadi Ustadz Andi Sempat membahas bahwa Tolak ukur seorang hamba Ketika berhasil ya Menjalankan, melewati bulan suci Ramadan Itu dilihat dari Pasca bulan Ramadan tersebut Apakah ibadahnya tetap konsisten Kalau ibadahnya semakin meningkat Dapat dikatakan berhasil Kalau ibadahnya Ramadan saja Dia jor-joran pada saat setelah Ramadan Kembali lesu Ke masjid jarang, pada saat Ramadan saja Ke masjid, ini juga dapat Dikatakan indikator gagal ya Ustadz ya dalam berpuasa kemarin ya Oke, nah Ustadz, kenapa harus ada tolak ukur Dalam beribadah di bulan Ramadan Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar Dan juga penonton di channel Youtube kita Jadi begini Kenapa harus ada tolak ukur ya Jadi dalam Al-Quran itu Allah mewajibkan kita berpuasa itu Agar kita Menjadi orang-orang yang bertakwa Ini tolak ukur yang paling penting Artinya kita bertakwa Kenapa? Itu artinya Tolak ukur ini Buahnya, hasilnya Agar kita ini Ibaratnya kita Jualan Kita ingin ada untung Kita beribadah Juga ada Himbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa himbalan dari Allah? Takwa tadi Itu Jadi artinya kalau kita melaksanakan Ibadah Ada tolak ukur ini Kita ada Motivasi Oh sudah, sekarang aku berhasil Aku ingin yang itu lagi Pengin yang itu lagi Sama Sama ke kita Selesai kita SD Kita ingin jenjang ke SMP Selesai SMP SMA Selesai SMA Kita ingin kuliah Setelah kuliah kita Melihat apa hasilnya Nah ini Penting Sangat penting Itu ibarat kita nanam pohon Kita nanam pohon Katakanlah durian Tentu tujuan kita ingin Buah durian Buah durian ini tadi Nah ini Jadi tidak mungkin kita nanam pohon durian Hancuman mengharapkan pohonnya saja Jadi tentu kita mengharapkan Buahnya juga Nah ini Artinya motivasi Motivasi kita Jadi makanya diberi tolak ukur Ya bagaimana berhasil Tidak kita berpuasa Kalau tidak ada tolak ukur seperti ini Dikhawatirkan orang berpuasa juga Asal-asal Nah ngomongin masalah motivasi tadi Cara menanamkan motivasi Supaya lebih Meningkat lagi nih Ibadahnya Ustaz Setelah bulan susi Ramadan Bagaimana? Jadi Cara menanamkan motivasi kita Yang pertama Niatkan Nah waitu kita lilahi ta'ala Benar-benar kita ikhlas Yang kedua Paksakan Jadi Kemarin kami Katakanlah Rajin ke masjid Sekarang sudah mulai malas Sudah paksakan Bismillah Apapun tantangannya Apapun resikonya Sudah jalani Untuk beribadah ke masjid Untuk membaca Quran Untuk zakat Untuk sedekat Dan sebagainya Insya Allah Tadi Allah biasa Karena biasa Itu Jadi sangat penting Baik Ustaz Ndi tadi Membicarakan masalah ibadah Ini masih berkaitan Dengan tema kita Ada yang mengatakan bahwa Kita beribadah itu Ya Ikhlas saja lah Ya betul Karena Untuk Apa ya Untuk pahalanya itu Untuk niatnya itu Kembali kepada Allah Nah Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Kita beribadah Mengharapkan pahala Ya betul Ini agak Membingungkan Saya juga nih Bagaimana nih Kita ini harusnya Beribadah karena ikhlas Atau karena mengharapkan pahala Ya betul Jadi begini Kalau kita beribadah Memang harus ikhlas Tapi pahala itu Itu Hak Allah Memang kita beribadah itu kan Allah yang akan memberikan ganjarannya Oke Tapi Kita ini kan dibagi Manusia ada namanya Awam Kawas Kawas bila kawas Kalau kita manusia yang awam ini Ini Kebanyakan Pengen upah Nah Jadi kita ingin sholat Pengen agar kita masuk surga Kita ingin membaca tasbih Agar Seperti demikian Kita ingin banyak-banyak Baca Quran Agar kita dapat Pahala Itu Manusiawi Tidak masalah Silahkan Tapi Meniatkan Lillahi ta'ala Jangan cuma karena Li Mertua Li Bapak Li Siah tadi Tapi kalau selagi itu Karena Lillahi ta'ala Silahkan Tidak masalah Berarti Sah-sah saja Kita beribadah Dengan mengharapkan Surga Dalam catatan Lillahi ta'ala Itu kan Hak Allah Yang jangan tadi Li Orang lain tadi Dalam surat itu kan Inna solati Waduh suki Wama yahya Wama mati Lillahi robbil Alamin Jadi kalau Kita kena Li Mertua Atau Li Si gadis tadi Kita rajin ke masjid Sulat terawih Kenapa Karena ada Yang Ikut sulat terawih Di situ ada Perempuan Karena perempuan itu Itu tidak bagus Oke Atau sebaliknya Perempuan Ibadahnya rajin Karena Laki-laki tadi itu Kurang bagus Itu kan Bahkan tidak boleh Seperti itu Oke Nah Ustadz Andi Tadi Juga sempat membahas Bahwa tolak ukur Keberhasilan Seorang umat muslim Ketika Dapat dikatakan Berhasil Bulan romadonya itu Ketika Setelah bulan romadon Dia Kembali konsisten Beribadah Di segmen pertama Tadi Saya juga sempat Membahas bahwa Bahkan setelah Romadon ini Ujian bakal berat Karena Musuh kita Hawa nafsu Dan juga Syaitan Apa sih hal Yang harus kita lakukan Supaya Apakah lingkungan Juga turut Berpengaruh Terhadap Inkonsisten Kita dalam Beribadah Setelah bulan romadon Ustadz Andi Itu sebenarnya Lingkungan Sangat mempengaruhi Makanya pernah kami Sampaikan kepada Instansi-instansi Yang kami galak Ngisi-ngisi acara Itu kan Kami sampaikan Pak Kalau bisa Pengajian ini Jangan cuma Di bulan romadon Di majid Juga kami sampaikan Pak Kalau bisa Kultum Jangan cuma Di bulan romadon Kadang-kadang Kita manusia ini Watawa sobil haq Watawa sobil Kadang-kadang Kita manusia ini Kan lupa Tapi dengan diingatkan Dengan dinasihati Naik lagi imannya Nah ini Jadi ini salah satu Langkah kita Artinya Agar tetap Istiqamah dalam Kebaikan tadi Jangan cuma Semua di ramadon Kita melaksanakan Kajian-kajian Kultum Pengajian Setelah ramadon Selesai Hilang semua itu Sangat kita sayangkan itu Oke Jadi Secara langsung Usaha anda juga Menghimbau juga Kepada masyarakat Tetap konsisten Jangan hanya Dilakukan pada saat Bulan ramadon Saja Kultum ini Kalau bisa Setelah bulan ramadon Lanjutkan Ada pengajian Lanjutkan Tapi cuman Temanya mungkin Di Berbeda-beda Terutama Masalah pikih Itu sangat penting Jangan-jangan Cuman kita Fokus ibadah Sementara pikih kita Kita tinggalkan Jadi Bagaimana kita Akan berhasil Puasa kita Kalau pikihnya Sudah salah Contoh Pembatal puasa Kita tidak tahu Apalagi Seperti yang Dulu Saya pernah alami Pada sekolah dulu Saya sekolah di madrasah Pesantren kilat itu Identik dengan Bulan puasa Ya betul Setelah bulan puasa Tidak ada pesantren kilat Tidak ada lagi Nah itu memang Apa ya Sudah menjadi Seperti tradisi Ya itu Tradisi Jadi Memang Bagus sebenarnya Tapi yang kita sayangkan itu Habis Ramadan Selesai Banyak alumni-alumni pesantren Pesantren kilat tapi Nah itu Terkadang pemahaman mereka juga Belum sempurna Sehingga mereka sudah Mudah menyalahkan Nah ini terkadang banyak seperti itu Makanya kalau bisa ya Di sekolah-sekolah itu Setelah Ramadan Pesantren kilat tidak ada lagi Ada pengajian Atau ada kajian bulanan Nah itu Berarti memang Selain dari Ya pesantren kilat tadi Bagus Ramadhan Alangkah baiknya Tetap dilaksanakan Setelah bulan Ramadhan Dan dalam sehatan Juga harus ada pengawasan ya Dari guru Ya tentu Karena Seperti yang Ustadz Andi katakan tadi Anak-anak ini Baru mendengar Tiga kali saja Tau sia Langsung bisa menyalahkan orang Langsung bisa Jadi kita harus mengontrol Makanya peran guru agama Sangat berperan itu Guru agama Guru ngaji Orang itu sangat berperan itu Jangan sampai anak kita ini Salah kaprah Itu dulu ada cerita sedikit Sebenarnya Jadi karena Belajarnya Cuma sebentar Kata Ustadz Boleh Mencuri salam Nah anak ini Santrin kilat ini Cuma sebentar Sambil ngantuk juga Didengarnya Boleh mencuri ayam Akhirnya balik ke rumah Maling ayam Itu sangat kita sayangkan sekali Akibat Belajar setengah-setengah ya Iya itu Oke Nah Ustadz Tolak ukur Keberhasilan Ramadan ini kan Kita lihat Bukan hanya Dalam Hal Solat Terus Membaca Quran Kita konsisten Tetapi juga harus diiringi dengan Bagaimana cara kita Bermanfaat kepada orang lain Menjaga kesatuan Dan juga persatuan Kita harus Tanamkan ya Selama Bulan Ramadan Harus kita tularkan Setelah bulan Ramadan Iya Mungkin Ustadz Andi Bisa menjawabnya di Segmen selanjutnya nanti Oke Untuk smart listener Kami akan segera kembali Jangan lupa Subscribe channel youtube Smart FM Palembang Dan juga Like, share, komen Ke teman-teman anda ya Tentunya Dan kami akan kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Ya terima kasih smart listener Anda masih bersama kami Dalam bincang Ramadan Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2020 Atau bertempatan pada 27 Ramadan 1441 Hijriah Dan Ustadz Andi Kita sudah berada di Segmen terakhir Perbincangan kita Pada kesempatan kali ini Di segmen sebelumnya tadi Ustadz Andi mengatakan Bahwa tolak ukur Seseorang berhasil Dapat dikatakan berhasil Saat berpuasa adalah Dilihat dari pasca bulan Ramadan Apakah Ibadahnya konsisten atau Tidak Kalau konsisten dia berhasil Kalau tidak dia Ya gagal Seperti itu Nah Tapi Kita lihat juga Ustadz Zaman sekarang ini kan Orangnya juga tidak sadar Nah bahwa Dia ini belum berhasil Karena apa? Karena Ya dia dengan sombongnya Saya sudah berpuasa Beribadah Selama bulan Ramadan Terus Untuk Apa ya Peran dia Kesama makhluk Nah Bermanfaat pada orang Dia tidak Setelah bulan Ramadan Terus Untuk menjaga kesatuan Dan persatuan Juga tidak Dilakukannya Ini bagaimana Ustadz? Memang sebenarnya Kalau kita bahas Masalah keberhasilan Dan sombong tadi Setan itu lebih pintar lagi Ketimbang manusia Tapi kenapa Dia dikeluarkan dari surga? Karena Sombong Sombong Iya Artinya kalau Kita sudah merasa Berhasil Kalimat merasa itu Luar biasa Itu harus dijauhkan Artinya kita sudah Merasa pintar Masa Berduit Merasa ganteng Merasa cantik Itu harus dijauhkan Karena ada Sifat sombong Dalam diri kita Artinya kalau sudah Seperti itu Berarti belum berhasil Kita Berarti cuman Kita Luarnya saja Tapi dalamnya belum Makanya berhasil Bukan cuman Di luar Tapi juga di hati kita Bagaimana Setelah kita puasa Kita mengontrol hati kita Sifat sombong Kita hilangkan Hasut kita hilangkan Dengki kita hilangkan Ini Ini hasil dari puasa tadi Dan juga kita memberikan Manfaat orang lain Dalam hadis itu Khairunas Anpa ahum lindas Jadi sebaik-baik Manusia itu Memberikan Manfaat orang lain Ini Jadi bukan cuman Kita sendiri Kita berpuasa Beribadah Silahkan Tidak masalah Tapi Habluminas Penting juga itu Berarti memang Bagaimana manfaat Kepada orang lain Iya betul Bahkan Setelah puasa Selama puasa Tidak menggibah Setelah puasa Lanjut nih Gibah Tidak masalah Soalnya sudah lewat Bulan puasa Ini orang Sering tidak sadar Saya lihat ustad Jadi Kala ketika Bulan puasa Tidak menggibah Ia fokus ibadah Setelah Ramadan Ia lanjut lagi Dengan kegiatan lamanya Ibarat kaca Kita lamp Kita bersihkan Lama-lama Kemudian lama-lama Kan Kincelong Bersih Kemudian kita Tinggalkan Tidak kita bersihkan lagi Kembali ke awal lagi Kembali berdebu lagi Justru hal ini memang harus Diwaspadai oleh Harus kita jaga Dan harus dijaga Konsisi ibadahnya Betul Jadi kita harus Benar-benar menjaga Bagaimana cara kita Beribadah di bulan Ramadan Dan kita terapkan di Luar Ramadan Jadi artinya Jangan cuma kita Karena Ramadan Tapi ibadah itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Nah ustad Kita tadi Sibuk membicarakan Untuk diri kita sendiri Bagaimana penerapan Untuk anak Nah ini kan Menarik juga nih Anak-anak pada sabun Ramadan Kita ajar terus Pergi ke masjid Ikut sholat tarawih Berjamaah Berpuasa Nah setelah bulan Ramadan Apakah Kita juga patut Mengajarkan anak Untuk Ayo deh kita berpuasa sunnah juga Karena kita sudah Berhasil nih Puasa Ramadannya Gimana nih Jadi kalau masalah Berhasil antara Pahala itu kan urusan Allah Tapi setidaknya Kita sudah berhasil Menunaikan kewajiban Di bulan Ramadan Nah setelah Ramadan Bisa kita begitu Mengajak anak kita Ayo anak kita Puasa sunnah Awal dengan Puasa sunnah syawal Nanti setelah syawal Kita puasa sunnah Selin Kamis Nanti kita puasa Yaumul Bait 13, 14, 15 Di bulan Arab Itu luar biasa Itu dari pendidik Anak kita Tapi dengan Kita ajak tadi Jangan disuruh Nah ini Artinya dari sini Sudah ada keberhasilan Dalam kita melaksanakan Ibadah kepada Allah Di bulan Ramadan Tapi kalau kita Cuman melaksanakan Ibadah di bulan Ramadan Saja Makanya di akhir Ramadan Biasanya kita lebih Fokus menyiapkan Pakaian baru Lebih fokus menyiapkan Untuk persiapan Idul Fitri Nah sekarang kita Oleh karena Imbas virus corona ini Terasa Terasa sekali Jadi tidak bisa kita Menikmati Idul Fitri Itu mungkin salah kita Karena kita selanian tadi Itu Jadi kembalikan Dekan Allah Subhanahu wa ta'ala Kayaknya Idul Fitri Tahun ini Tidak ada baju baru Buat anak-anak Karena toko baju Pada nutup Itu artinya Allah memberikan Pelajaran kepada kita Kamu kemarin Ibaratkan Kalau bahasa kita Kamu kemarin Karena sibuk Pukus dengan Pake baju baru Sekarang kamu tidak Kemarin kamu Mesti mempentingkan Pribadi kamu Sekarang Tidak Ini sekarang ini Oke baik Berarti ini sebagai Ajang muhasabah diri kita juga Nah muhasabah diri kita Jadi mudah-mudahan Dengan ada musibah ini Kita bisa bermuhasabah diri kita Kembali ke jalan yang benar Artinya jangan sampai Kita merasa Aku sudah berhasil Tadi Aku sudah puasa Aku sudah makan ibadah Itu jangan Jangan sampai seperti itu Oke berarti Kembali lagi Kepada peran orang tua Dalam diri anak Setelah bulan Ramadan ini Kita coba dulu Untuk mengajak anak Untuk urusan anak itu Mau atau enggak Itu masalah hidayah Hidayah kembali kepada Allah Nabi Ibrahim ini Seorang nabi Ayahnya Seorang pemahar patung ya Ustaz pernah cerita Jadi artinya Hati milik Allah Nabi Ibrahim Seorang nabi Anaknya Kanan Sampai akhir hayatnya Tidak mengikuti Nabi Ibrahim Tidak beriman kepada Allah Artinya Masalah hati itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala Tugas kita Mendoakan Mengajak Selebihnya Lillahi ta'ala Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sama kita juga mengajak Anak kita suruh ngaji Sudah sholat Nah selebihnya Sudah tawakalkan kepada Allah Jangan kita marah-marah Sama Di sekolahan Sering kami sampaikan Dengan guru-guru Kita jangan menyuruh Anak pintar Ya Masalah pintar itu Urusan belakang Yang penting bagaimana Cara kita mengajar Dengan ikhlas Karena hati milik Allah Ada pacat kita Jadi kita harus Seperti ini Sudah bisa Karena hati milik Allah Masya Allah Baik Berarti Masalah hidayah itu Kita kembalikan kepada Allah Iya kembalikan kepada Allah Nah Ustaz Sebenarnya kita sudah berada Di segmen terakhir Mungkin Dapat disimpulkan nih Oke Ustaz Andi Mengenai Topik yang kita bahas Pada kesempatan kali ini Mengenai Tolak ukur keberhasilan Ramadan Silahkan Ustaz Baik Jadi Semoga Dimana pun berada Rekan-rekan ku Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kami mengajak Marilah ya Saat ini kita berada Di detik-detik terakhir Bulan Ramadan Artinya kita akan berakhir Akan berpisah dengan Bulan Ramadan Dan bulan Ramadan Adalah bulan Ramadan Pertama kita Berpuasa Dan sholat terawihnya Di rumah masing-masing Ini luar biasa Yang sangat kita sedihkan Dan Duga ini menjadi Muhasabah dari kita Masing-masing Marilah kita ambil Kesempatan ini Akhir-akhir Ramadan ini Kita ambil Satu Mumpung masih sehat Yang kedua Mumpung masih hidup Yang ketiga Mumpung ada kesempatan Yuk kita tingkatkan Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Setelah Ramadan Kita bisa Melaksanakan ibadah Kembali Dan kita mendapatkan Beridika taqwa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Ustad Melutup Segmen kita Pada kesempatan kali ini Mungkin Ustadz Andi bisa Membajakan doa Yang bisa Disimak juga Oleh para penonton Youtube kita Dan para pendengar kita Di Smart TV Palembang Doa akhir puasa Silahkan Ustadz Andi silahkan Baik Kami dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah kita berdoa Mudah-mudahan Terutama puasa kita Akan di ijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah kita Akan di ijabah Oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Auzubillahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Al ashrafil anbiya Yal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha Ilallah Wa allahu akbar Wa la hawla Wa la quwata Ilam Billahi Al-Ali Al-Azim Allahumma Firlana Zunubana Wa zunub Abaina Wa ummahatina Walil muslimin Wal muslimat Wal mu'minin Wal mu'minas Bir rahmatika Ya arhammarahimin Rabbana Taqabbal minnah Salatana Wasiyamana Wa qiyamana Waruku'ana Wasujudana Watakasyu'ana Watadaru'ana Watamim Tafsiran Ya Allah Ya Rabbil Alamin Rabbana Aatina Fit dunia Hasanah Wa bil akhirati Hasanah Wa kina azab an-nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Taqabbal Allahumina Wa aminkum Taqabbal Ya Karim Taqabbal Ya Karim Amin Amin Terima kasih Ustaz Andi Sudah mengisi Da'wah Di Smart FM Ya Dengan tema pada hari ini Tolak ukur keberhasilan Ramadan Semoga Pasca Ramadan nanti Ibadah kita semua Dapat kembali konsisten Tidak hanya Pada saat bulan Ramadan saja Kita kerjakan Solat berjamaah di masjid Membaca Al-Quran Berpuasa Bahkan setelahnya Kita tetap konsisten Kita melakukan puasa sunnah Seperti yang Ustaz Andi katakan tadi Dan Smart Listener Demikian perbincangan kami Di Bincang Ramadan Edisi kali ini Rabu 20 Mei 2020 Tepatnya pada 27 Ramadhan 1441 Hijri Dan tayangan ini Akan kita sharekan Di channel Youtube Smart FM Palembang Untuk Smart Listener Jangan lupa subscribe Like dan juga share Kepada teman-teman Anda Saya Fernando Oktareza pamit Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax